Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya ini channel Fad Kuroji untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel saya sekiranya teman-teman bisa subscribe channel saya guna untuk menolong saya untuk bisa mengembangkan channel-channel saya ini supaya channel saya terus berkembang bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video-video saya terbaru silakan teman-teman didikan notifikasi guna untuk mendapatkan update-update terbaru dari video saya video di youtube saya ini saya membuat dua tema yaitu tentang tutorial dan yang kedua itu berkaitan dengan youtube baik teman-teman dan sobat semua kali ini saya hanya ingin bercerita tentang bagaimana sih atau mudah tidak sih mendapatkan subscriber apalagi teman-teman pemula ya hari ini ya hari ini cuma di kita minima itu 500 subscriber kita bisa-bisa mengajukan adsense ataupun kita bisa mendapatkan tolak asalkan bisa memenuhi kriteria-kriteria yang lain tentunya kalau pengalaman saya pribadi berkaitan dengan kita mendapatkan subscriber itu mudah atau tidak maka saya katakan bisa mudah bisa tidak maka jangan heran kepada teman-teman yang hari ini kadang membeli subscriber gitu ya sehingga karena mereka ingin instan ingat membangun youtube tidak instan dan membangun youtube itu tidak semudah yang kita bayangkan begitu walaupun ada jejak-jejak rekam bagi teman-teman youtuber pemula itu ada yang 4 bulan dan trik-trik yang mereka ya silahkan saja menggomong-gomong diikutin begitu namun sayang-sayang cara adalah ketika teman-teman ingin mendapatkan subscriber secara murni maka perhatikan saja dari video saya ini ketika teman-teman mampir ke video saya ini apakah teman-teman itu tertarik dari penjelasan saya gitu kan ataukah teman-teman itu tertarik dari thumbnail saya ataukah teman-teman tertarik dari judul saya nah tiga kriteria ini yang yang saya saya carakan kepada teman-teman apakah mereka itu tertarik dengan penjelasan kita yang mungkin mudah ataupun sulit begitu ya yang kedua adalah thumbnail kita ini menarik atau tidak sehingga mereka bisa mampir tulisan bisa men-subcribe channel kita yang ketiga adalah apa judul judul kadang teman-teman kan kadang ada yang langsung kita nge-klik tulisan rupanya agak berbeda begitu kan sering banyak sekali ya maka mereka hanya untuk menarik tulisan dari penjelasan mereka kadang subscribe ataupun kadang tidak dan yang cara yang keempat yang sering teman-teman pemula kita praktekkan adalah silakan teman-teman komen di channel saya ataupun teman-teman komen di sesama youtuber memula itu terusan teman-teman ayo kita saling gotong royong begitu ataupun ayo kita saling mengunjungi begitu itu akan sangat mudah maka saya katakan lebih mudah mendapatkan subscriber ketimbang kita menjabatkan jam tayang begitu maka resikonya ketika kita membeli subscriber saya katakan resikonya ketika kita membeli subscriber adalah ketika kita mengejar jam tayang berapa sulit youtuber pemula ketika kita dia mengejar jam-jam tayang itu sangatlah sulit karena itu dikarenakan mereka mendapatkan subscribernya tidak murni tidak asli sehingga antara subscriber dengan jam tayang jomplang begitu sehingga saya sangat sarankan maka lebih mudah mendapatkan subscriber daripada jam tayang begitu jadi sebenarnya ada lima ya yang pertama adalah teman-teman minta tolong saja kepada kerabat saudara istri, anak ataupun siapapun atau teman sekolah dan sebagainya untuk subscribe channel kita yang kedua adalah teman-teman saling mengunjungi sesama youtuber pemula karena tentu subscriber itu tidak merugikan kan dan itu gratis sehingga ayolah kita saling gotong royong ayolah kita saling apa memotivasi ayolah kita saling sukses bersama begitu dan yang ketiga adalah penjelasan kita ini menarik atau tidak video-video yang kita tampilkan ini memberi informasi atau tidak nah teman-teman yang mereka mampir ke channel kita supaya jam tayang kita juga tambah itu karena mereka tertarik dengan mungkin komunikasi kita mungkin penjelasan kita dan sebagainya yang keempat adalah thumbnail thumbnail itu menarik atau tidak supaya kita bisa direkomendasikan oleh youtube begitu ataupun teman-teman ketika hanya melihat thumbnail aja sudah tertarik dengan thumbnail kita yang kelima adalah teman-teman judul judul kadang banyak ya youtuber-youtuber pemula ataupun youtuber-youtuber yang lain itu kadang judulnya A itu sampai jelasannya B dan sebagainya tapi itu hanya menarik untuk kita kunjungi saja oke itu adalah dari pengalaman saya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman youtuber pemula yuk kita sama-sama sukses bersama ayo kita sama-sama bangkit bersama ayo kita saling motivasi bersama untuk bisa-bisa terus mengembangkan youtube channel kita bersama-sama cukup sekian terima kasih kepada teman-teman yang mampir di channel saya dan komen di channel saya mudah-mudahan terus bermanfaat buat kita semua yang akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati